Oke kali ini kita lagi test speaker dari Blackspeeder untuk demo produk di tumpang Nah untuk yang aku pakai ini dulu pakai 1008 MB for 10 in untuk wattnya ini lebih 500 untuk power handling ya untuk maksimalnya picknya ini di 1000 sedangkan programnya 64 sampai 4000 untuk voice-coilnya ini di 75,5 atau di tiga inch untuk Hai materialnya ini pakai aluminium ini yang punya ya buat apa itu yang di koilnya itu bukan koilnya ya kalau koilnya pastian pasti pakai tembak gambar ini terus untuk krengkasnya ini udah pakai aluminium untuk feritnya ini ukuran 170 kali 86 kali dua ini 20 ketebalan 2 cm mantap untuk responnya kayak gini dulu kita ulik semuanya kupas tuntas Oh ya ini untuk speakernya kayak gini ini di box V20 kalau temen-temen mau ngerangkai monggo sekamanya ada di Hai nah ini cukup lumayan tebal manetnya nih buat tejopnya dia lebih tinggi kayak gini nah manetnya 170 segini ini 17 cm kalau temen-temen bingung untuk ketebalan manetnya 200 200-2002 cm maaf untuk daunnya ini udah kokok banget dia udah coating jadi tahan air Oh ya terus untuk Twitternya ini aku pakai dua karena yang tiga inchnya ini cukup mahal bagiku jadi aku pakai yang murah aja pakai tiga-temen tiga enam m nah ini ini waktunya 500 ini maksimalnya kalau power renderingnya ini 250 jadi kalau dua ini 500 wascoil 175 sekitar satu setengah inch wascoilnya tapi kalau dua gini kan jadi tiga inch untuk baru persoilnya ini ya Hai for software tokoan kita modif kalau modifnya ya suara dan Twitter ya terus lanjut lagi untuk power midnya nah ini for midnya nanti yang aku pakai itu tipe ma4400 dari megavoc nah ini kayak gini harganya bersahabat jadi kalau pas aku demo nanti ini juga saya jual langsung ada tiga biji untuk yang aku demo kalau di lapang nanti aku kurang tahu ada berapa untuk powernya yang nanti aku yang subwoofer itu nanti pakai yang DD itu ada di kardus untuk pokoknya nanti ada dua pokok pakai paratel sama CLA terus bikinnya supres nanti pas demo aja Oh ya ini tadi aku habis pengukuran Hai untuk yang 10 in dia memang bener responnya dari 64 nanti sini lah tadi nampat ini nah sini dari sini sesuai sama di kertas ya dulu sampai di 4000 nah ini malah sampai 5000 padahal di kertas itu cuma 4000 jadi real ya teman-teman kalau dari sininya dia memang 4000 kalau turun di sini kalau turun di sini dia di 5500 5000 lah cukup lumayan bagus untuk Twitternya ini aku udah habis coba ini yang udah pakai Horn ini bonus untuk crossovernya itu kalau belum pakai corong itu hasilnya itu kalau nggak salahin nah ini ini belum pakai corong aku potong di ini pakai crossover ya bukan DLMS ini kepotong di 2000 2000 pas pas 2000 tapi disini ada yang turun ini turun di 3300 tapi dari sini udah lumayan oke setelah aku tambah Horn nah dia semakin tinggi di 900 nya karena horornya ini dulu bukan Twitternya karena horornya untuk disini ada penurunan di 2500 ini biasanya suara yang sakit itu disini nah ini untuk 3000 sampai 3000 sih 2800 ini naik terus disininya jadi naik di atas 0db jadi nanti kita turunkan disini aja udah oke sih hasilnya kayak gini responnya ini cukup lumayan oke buat Twitter balap tapi murah ya telur ya tapi kualitasnya bukan murahan udah aku coba untuk respon aslinya kayak gini memang bener di 2000 titik turunnya tapi atasnya ini cukup ngecas lumayan berat rumahan lah tinggal dikasih crossover pasif udah mantep oke kita lihat lagi di ini POC yang udah ada POC nya ini 10 in yang aku sambung pakai Twitter hasilnya kayak gini flat banget tinggal nurunkan disini aja di EQ sini kita turun nanti yang sini kita bus sedikit di 600an ini kita bus disini kita turunkan nah ini udah flat banget nanti disini kita bus juga di 10 kiloan 10 kilo 9 kilo ini kita bus ini kita turunkan jadi hasilnya nanti lebih flat lagi ini masih belum pakai DLMS udah kayak gini ini cuma pakai sound card dari 3 ringer linknya juga sama dari ringer powernya pakai ini tadi megapok terus speakernya pakai benyaknya black speeder untuk pokoknya kayak gini cukup simpel kalau temen-temen belum ada CNC atau router ini bisa dinaikkan lagi jadi speakernya ini enggak sampai ada kewakannya kayak gini dinaikkan lebih aman lebih apa ya di oke kalau temen-temen ada router di coak gini aja lebih kuat ini masih belum aku paku tapi udah kokoh tinggal lupa aku aja udah mantep ini nah untuk Twitternya nanti ada di tengah sini Twitternya tak kasih double untuk menyusahkan horrennya kalau horrennya aku pakai Twitter single yang 3 inch nanti itu pasti latak sini jadi kurang efesien aku pakai yang ini untuk bagiannya nanti ini hampir sama kayak yang produk aslinya tapi aku custom biar lebih murah gitu sih nah ini juga nanti bagiannya ada di samping sini samping di tengah kanan kiri untuk yang belakang ini pakai yang model triunlan jadi lebih murah kalau gitu nanti disini ada handle kayak punya nya vera nah aku nanti pakai bracket yang tengah yang satu tengah sini ini aja ini nanti aku jual per box sama isinya kalau pokoknya aja ndak boleh soalnya ini ada resetan dari blackspeeder sama produk baru punya aku sendiri jadi mau beli pokoknya harus sama isinya juga kalau pokoknya aja sih ya bisa nego nanti harganya cukup mahal jadi aku jual sama isinya biar harganya cukup murah oke sampai disini dulu pengujiannya nanti kita tes bagaimana kalau ada 8 pokok oke jangan lupa like sama komennya dulu terima kasih selamat menikmati